Mahabharat adalah serial televisi mitologi India tahun 2013 berdasarkan epos Sansekerta Mahabharata. Ini ditayangkan mulai tanggal 16 September tahun 2013 hingga tanggal 16 Agustus tahun 2014 di Starplus. Serial ini tersedia secara digital di Disney Plus Hotstar. Diproduksi oleh Swastik Productions, dibintangi oleh Saurab Rajjain, Puja Sarma, Sahir Sei dan Aham Sarma. Cerita dimulai dengan Bisma, Putra Santanu, Raja Hastinapura, dan Ganga, yang kembali ke Hastinapur dan dinobatkan sebagai Putra Mahkota. Satiafati, seorang nelayan wanita, jatuh cinta pada Santanu. Ayah Satiafati menyetujui pernikahan mereka dengan syarat anak-anaknya berhak atas tahta. Bisma mengambil sumpah selibat untuk meyakinkan Satiafati agar menikahi ayahnya Santanu. Belakangan, Santanu memberi Bisma anugerah kematian atas keinginannya. Santanu dan Satiafati menikah dan memiliki dua anak, Citrangada dan Vicitrafirya. 25 tahun kemudian, Citrangada meninggal dan atas saran Satiafati, Bisma memenangkan tiga putri kerajaan kasih, Amba, Ambika, dan Ambalika untuk Vicitrafirya. Tetapi putri tertua Amba menolak untuk menikah dengannya dan pergi ke kekasihnya yang menolaknya. Dia meminta bantuan dari Guru Bisma, para Surama, dan dia melawan Bisma, tetapi Dewa Siva menghentikan pertarungan tersebut. Amba menyalahkan Bisma dan bersumpah bahwa dia akan menjadi penyebab kematiannya. Vicitrafirya meninggal tanpa anak, tetapi Veda Fiasa, putra Satiafati yang lahir melalui ilmu gaib, diminta untuk menghamili Ambika dan Ambalika dengan cara yang sama seperti saat dia dikandung. Selain para ratu, Fiasa juga menghamili seorang pembantu Paris Rami melalui ilmu gaib. Tak lama kemudian, Ambika melahirkan Dritarastra, terlahir Buta, Ambalika melahirkan Pandu, terlahir Pucat, dan Paris Rami melahirkan Vidura. 25 tahun kemudian, Amba terlahir kembali sebagai Sikandini kepada Raja Derupat dari Pancal dan dia mengatakan bahwa dia akan menjadi penyebab kematian Bisma. Bisma pergi ke Gandhar untuk melamar Dritarastra dengan putri Raja Subel, Gandhari karena anugerahnya untuk melahirkan seratus putra. Setelah mengetahui calon suaminya Dritarastra Buta, Gandhari memutuskan untuk menutup matanya untuk berbagi rasa sakit suaminya dan menikah dengannya. Hal ini membuat marah Sakuni, saudara laki-laki Gandhari, dan dia bersumpah untuk menghancurkan Bisma yang telah melamar Gandhari dan melukai pahanya. Awalnya, Dritarastra menolaknya karena keputusannya namun kemudian menerima dia sebagai istrinya. Dritarastra ditolak tahtanya karena buta, dan tahta diberikan kepada Pandu. Pandu memperistri Kunti, Putri Kerajaan Kunti, dan Madri Kerajaan Madra. Pandu kemudian dikutuk oleh Sage Kindama, bahwa dia akan mati jika mencoba menghamili istri-istrinya. Pandu yang patah hati meninggalkan kerajaan bersama dua istrinya Kunti dan Madri. Setelah itu Dritarastra menjadi Raja di Hastinapur. 15 bulan kemudian, Gandhari hamil lebih dari setahun yang membuat marah Dritarastra, sementara Kunti menggunakan anugerahnya, yang diberikan oleh Sagedur Fasa, untuk memanggil dewa pilihannya dan mendapatkan anak dari mereka. Dia melahirkan Yudhistira dari Yama, Dewa Kematian dan Kebenaran, Bima dari Fayu, Dewa Angin, Arjuna dari Indra, Raja para Dewa. Dia juga melantunkan anugerah untuk Madri, dan Madri mendapatkan anak kembar, Nakula dan Sadewa, dari Ashwini Kumaras. Gandhari kesal karena Dritarastra menjadi tidak sabar dan melahirkan segumpal daging. Tapi ini dipotong menjadi 101 bagian oleh Veda Fiasa, dan potongan-potongan ini akhirnya berubah menjadi anak-anak 100 kurawa, yang dipimpin oleh Duryodhana dan seorang putri, Dusala. 15 tahun kemudian, Pandu terpesona oleh kecantikan Madri dan melakukan hubungan seksual dengannya. Madri, meski sudah berusaha sebaik mungkin, tidak mampu mencegahnya melakukan tindakan tersebut. Akibat kutukan orang bijak, Pandu meninggal. Mengaitkan kematian suaminya dengan dirinya sendiri, Madri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama Pandu dengan praktik sati. Pandawa kembali ke Hastinapur bersama Kunti setelah kematian Pandu dan Madri. Kaurawa tumbuh menjadi jahat, dipimpin oleh kakak tertua mereka Duryodhana, yang sangat dipengaruhi oleh paman dari pihak ibu, Sakuni, berbeda dengan Pandawa yang baik hati. Mereka bersekongkol melawan Pandawa. Sakuni mencoba meracuni Bima, tapi dia diselamatkan oleh kakek buyutnya Nakraj. Bisma mengusir Sangkuni dari Hastinapur, memaksanya kembali ke Gandar. Semua pangeran dikirim untuk belajar di bawah bimbingan guru Dronacharya di mana Dronacharya mengajari semua orang tentang peperangan termasuk putranya Ashwatama. 12 tahun kemudian, para pangeran kembali ke Hastinapur, di mana mereka mengikuti kompetisi untuk memamerkan keahlian mereka. Arjuna memenangkan kompetisi, tapi karena menantang Arjuna saat Dronacharya menyatakan Arjuna sebagai pemanah terhebat di dunia. Kunti menyadari bahwa Karna adalah putranya yang diperolehnya dari Surya, Dewa Matahari, jauh sebelum menikah. Belakangan, Drona menyuruh mereka untuk mengalahkan Raja Drupad, yang merupakan teman lama Drona tetapi berhianat dan berperilaku buruk setelah menjadi raja. Mereka berhasil melakukannya. Pancal dipartisi dengan Ashwatama menjadi raja baru separuhnya dan Drupad menjadi raja separuh lainnya. Nantinya, Yudhistira dinobatkan sebagai putra mahkota Hastinapur karena ia adalah anak tertua. Sementara itu, Arjuna berteman dengan Sri Krishna. Sepupunya, ayah Sri Krishna adalah Vasudev, saudara laki-laki Kunti dan Raja Duarka dan membantu menyatukannya dengan Rukmini. Korawa berusaha membunuh Pandawa dengan menggunakan istana yang terbuat dari lilin, namun Pandawa berhasil lolos. Mereka pergi ke pengasingan agar semua orang percaya bahwa mereka sudah mati. Dalam prosesnya, Pandawa bertemu dengan setan bernama Hidimba. Bima membunuh Hidimba namun akhirnya menikahi saudara perempuannya, Hidimbi. Pasangan itu melahirkan seorang putra, Gatotkaca. Sedangkan untuk membalas dendam kepada Drona, Raja Drupad mendapatkan seorang putra bernama Dristadiumna, dan seorang putri bernama Drupadi yang lahir dari api. Drupad awalnya menolak Drupadi dan mengusirnya dari istana tetapi menerimanya atas desakan Krishna. Nah, Arjuna yang menyamar sebagai Brahmana memenangkan Drupadi dalam swayam waranya yang diatur oleh Drupad. Arjuna membawanya ke ibunya yang sedang melakukan puja dan tanpa menyadari apa yang dia bicarakan memerintahkan dia untuk berbagi apapun yang telah dia menangkan dengan saudara laki-lakinya. Para Pandawa akhirnya menikahi Drupadi, sehingga identitas mereka terungkap. Mereka kembali ke Hastinapur dan membenarkan polian dirinya. Runtutan peristiwa menyebabkan kerajaan kuru terpecah. Pandawa menerima kerajaan baru, Handav Prastha. Arjuna menghancurkan tempat itu dan mendapatkan busur baru Gandiva. Mereka merenovasi kota dan menamainya menjadi Indra Prastha. Belakangan, Arjun menikah dengan Subhadra, saudara perempuan Krishna. Pandawa memimpin Raja Suyayakna. Krishna membunuh Sishupal dan Duryodhana dihina di pengadilan. Kemakmuran Indra Prastha membuat marah Duryodhana. Duryodhana yang cemburu memanggil Pandawa untuk bermain dadu, di mana Yudhistira kehilangan kerajaannya, saudara laki-lakinya, dan istri mereka Draupadi. Draupadi diseret dan dipermalukan serta dicabut jubahnya di pengadilan di depan semua orang oleh dusasana atas perintah kakak laki-lakinya Duryodhana. Namun pada akhirnya Krishna menyelamatkan kehormatannya. Bisma, Drona, dan sesepuh lainnya yang hadir di istana semuanya mengutuk para Korawa atas tindakan tidak manusiawi mereka. Pandawa dan Draupadi akibat kalah terpaksa mengasingkan diri selama 12 tahun dan 1 tahun penyamaran jadi total 13 tahun. 12 tahun kemudian, Pandawa menghabiskan 12 tahun pengasingannya dengan sukses. Arjun mendapatkan pasu Patastra dari Dewa Siwa dan Bima bertemu Hanuman yang terkesan dengan Bima dan para Pandawa lainnya dan Draupadi membuat sage Durvasa terkesan. Pada tahun terakhir, Duryodhana mengirimkan mata-mata untuk mencari Pandawa tetapi mereka gagal menemukannya. Mereka menghabiskan penyamaran mereka di kerajaan Raja Virata. Setelah masa pengasingan, Pandawa mengungkap identitasnya dan bersatu kembali dengan anak-anaknya, Upapandawa, lima putra Draupadi, dan Abimanyu, putra Arjuna dan Subhadra setelah masa pengasingan. Abimanyu menikah dengan Utara, putri Raja Virata dan Ratu Sudesna. Perjanjian damai Pandawa dengan Korawa gagal terwujud, sehingga menegaskan bahwa perang akan segera terjadi. Baik Pandawa maupun Korawa mengumpulkan pasukan masing-masing dengan bersekutu dengan suku dan kerajaan yang berbeda. Sesaat sebelum perang Kuruksetra dimulai, Arjuna memperoleh pengetahuan Bhagavat Gita dari Krishna, yang membantunya memperjuangkan kebenaran tanpa penyesalan karena telah membunuh rakyatnya dalam proses tersebut. Perang dimulai dan berlanjut selama delapan belas hari, kedua belah pihak menghadapi kehancuran massal. Sikandini berhasil membunuh Bisma dan Arjun melukainya dan menempatkannya di sarang anak panah, Drista Diumna membunuh Drona, Arjun membunuh Karna, Bima membunuh saudara laki-laki Duryodhana termasuk Dusasan, dan membalas penghinaan Draupadi. Di hari terakhir, Sahadeva membunuh Sakuni dan perang resmi berakhir setelah Duryodhana, satu-satunya Korawa yang tersisa, dibunuh oleh Bima. Ashwatama, saat melihat kematian Duryodhana, menjadi marah dan menyerang Kampandawa di malam hari, membunuh banyak tentara dalam prosesnya termasuk Drista Diumna dan Sihandini. Ashwatama juga membunuh para upah Pandawa secara keliru mengira bahwa mereka adalah para Pandawa ketika mereka sedang tidur. Dia juga mencoba membunuh seorang utara dan bayinya yang belum lahir namun tidak berhasil, namun keduanya dihidupkan kembali dan anak tersebut diberi nama Parikesit oleh Krishna. Krishna juga mengutuk Ashwatama agar tetap menderita kesakitan dan keabadian seumur hidupnya karena perbuatan kejinya. Pandawa bertemu Bisma untuk terakhir kalinya dan mengambil berkahnya. Mereka kembali ke Hastinapura, tempat Dritarastra mencoba membunuh Bima tetapi tidak berhasil. Dritarastra menyesal dan memaafkan Pandawa. Gandari mengutuk Krishna karena membiarkan perang terjadi karena dia kehilangan semua putra dan cucunya, sehingga dia mengalami nasib yang sama. Dia mengutuk dan dia serta klan Yadavanya akan dihancurkan. Pertunjukan diakhiri dengan Yudhistira yang akhirnya dimahkotai oleh Krishna untuk menjadi Raja Hastinapura. Terima kasih telah menonton!